Intro Halo sobat semua, semoga hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah Seperti biasa kita masih membahas tindak pelaku kejahatan Yang sepertinya makin berani dan tidak ada taubat-taubatnya Apakah hukum yang terlalu ringan sampai membuat para pelaku tidak pernah merasa jerah? Ternyata para maling tidak pernah memilih barang dalam melancarkan aksinya Selama bisa menghasilkan uang Terlihat seorang pengendara bentor di waktu subuh tiba-tiba berhenti ketika melihat penutup selokan yang menganggur dan tanpa ragu-ragu mengambilnya lalu kabur Harganya tidak seberapa tapi dampaknya yang luar biasa Viral di media sosial, aksi seorang pria di bangkalan yang berani menantang seorang anggota polisi Dari informasi yang didapat pria tersebut berani menantang seorang anggota polisi karena tidak terima ditegur saat akan melakukan balapan liar Akibatnya polisi pun sempat tersulut emosi Bahkan pria ini nekat menyuruh melepaskan pakaian dinas polisi tersebut untuk berkelahi Beruntung banyak warga yang melerai sehingga perkelahian dapat terhindarkan Besar juga nyali pria ini Bagaimana tanggapan kalian? Terlihat sekilas di jalan tampak seperti biasanya kendaraan lalu-lalang dengan lancar Tetapi tidak berselang lama terlihat di CCTV tiba-tiba sebuah pengendara motor terjatuh di jalan dan berlari seperti orang ketakutan Ternyata pria tersebut seorang jambret yang berusaha kabur Tetapi apesnya jambret tersebut terjatuh dari motornya Karena ketakutan dan masa pun mulai berdatangan menghampiri jambret tersebut untuk memberinya tanda tangan dan cap jempol Emang para maling enggak pilih-pilih dalam beraksi Selama bisa menghasilkan cuan akan dilakukan Seperti pria ini yang mencoba membobol gembok kotak amal masjid Namun apesnya belum sempat mengambil uang di kotak amal Keburu dapat hantaman dari warga Berikut ini memperlihatkan perilaku mesum seorang pria di sebuah toko Berpura-pura duduk di depan kasir sambil melihat di sekitarnya Entah setan apa yang merasukinya Tiba-tiba pria ini mendekati kasir lalu memaksa memeluknya dari belakang Sontak membuat kasir kaget dan berteriak lalu menjauh Waspadalah Makin hari tingkat pencurian makin meraja lela Entah apa yang membuat para pelaku nekat melakukan aksinya Seperti wanita parubaya ini Yang datang ke sebuah konter handphone Berpura-pura ingin membeli sesuatu yang membuat penjaga toko mencarikan barang yang ingin dibeli Ketika penjaga toko lengah Tiba-tiba maling ini memasukkan tangannya ke etalase toko Mengambil sebuah hp dan kabur Maling profesional Entah kesalahan apa yang dilakukan mobil ini Hingga pria tua ini nekat menyiramkan bahan bakar ke mobil tersebut Ketika akan menyalakan korek api Yang membuat mobil terbakar dan menyambar bapak tua ini Ternyata karma tidak perlu menunggu lama Seketika bapak tua mendapatkan karmanya Seorang pencopet berhasil diamankan warga di daerah Makassar Setelah berhasil melancarkan aksinya di beberapa tempat Alhasil copet dengan sedihnya setelah dihajar warga Dan menunggu jemputan polisi Dari tangan tersangka berhasil diamankan jam tangan dan dompet dari kerja kerasnya hari itu Ternyata begini modus para pencuri tas yang berada di dalam mobil Sepertinya wanita ini sudah lama dibuntuti dan mengetahui ada uang di dalam mobil Salah satu pelaku berpura-pura menabrak mobil Agar pemilik spontan keluar tanpa membawa tas dan mengunci pintu Dan tugas maling satunya masuk ke dalam mobil dan mengambil barang yang diincarnya Waspadalah jangan pernah meninggalkan barang berharga di dalam mobil Apalagi sudah mengambil uang di dalam bank Karena biasanya para pelaku menunggu di dalam bank Dan melihat para nasabah yang mengambil uang banyak Berikut ini video apa semaling Terlihat curanmor yang lagi mondar mandir di depan sebuah kafe Mengincar motor yang sedang terparkir Maling sempat memeriksa motor yang tidak digembok stangnya Setelah memantapkan pilihannya maling pun kembali ke temannya Sambil berdiskusi Tidak lama kemudian ketika hendak membawa kabur motor Ternyata curanmor kena prank dari pemiliknya yang sudah mengintai dari dalam kafe Maling pun dikejar warga dan mendapatkan bogem mentah dari warga yang geram Terima kasih telah menonton! Viral di media sosial pencurian 4 buah tabung gas di sebuah warung di Maros, Sulawesi Selatan Maraknya pencurian tabung membuat para pemilik kios agar lebih berhati-hati lagi Karena biasanya para pemakai narkoba akan nekat melakukan pencurian untuk memuaskan nafsunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!